Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua terutama sahabat-sahabat saya seperjuangan pada malam ini saya akan berbagi tentang hasil perkulian saya hasil mengikuti perkulian saya secara online beberapa bulan kemarin yang disampaikan perkuliannya ini adalah oleh Mas Mas Aris Mas Aris Ahmad Jaya ya Nah perkulian ini adalah tentang bagaimana potensi seorang guru dan meningkatkan kualitas kita sebagai guru saya sangat tertarik dengan materi yang beliau sampaikan oleh sebab itu saya rekam dan saya abadikan dan dengan senang hati apa yang saya dapat saat ini saya bagikan buat sahabat-sahabat guru semuanya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat menjadikan inspirasi bagi sahabat-sahabat semua supaya kita bisa menjadi lebih baik dan lebih profesional baik kita langsung aja menuju pada materi yang pertama kita simak bersama dan kita mendengarkan videonya para pendidik dan guru yang hebat berdasarkan niat seseorang menjadi guru saya membagi dua yang pertama adalah guru betulan dan yang kedua adalah guru kebetulan guru betulan adalah guru yang memang dari awal ingin menjadi seorang pendidik ingin mengajar dan memang dia ingin menjadi guru guru betulan ini memang seorang guru yang diidamkan guru yang memiliki energi untuk mengajar energi untuk bertemu dengan siswa energi untuk menularkan dan keilmuannya kepada anak didiknya guru betulan memang guru yang diidamkan namun ternyata sebagian guru yang saya kenal adalah guru kebetulan yaitu kebetulan ada lowongan menjadi pengajar maka dia menjadi guru maka dia menjadi guru dan kebetulan diterima makanya akhirnya menjadi guru seterusnya kebetulan ada yayasan orang tua yang butuh guru butuh di manage sehingga mau tidak mau harus melanjutkan sehingga impian orang tua akhirnya menjadi guru dan pendidik di yayasan itu kebetulan ada teman yang ngajak daripada nganggur maka menjadi guru apakah guru kebetulan itu salah? salah kalau kebetulannya terus menerus dan tidak mau belajar namun kadang-kadang guru kebetulan pun akan menjadi guru betulan ketika dia mau belajar mau mengerti bahwa ini bagian dari sebuah proses yang harus dihadapi dan kadang-kadang guru kebetulan pun bisa menjadi guru yang mencintai guru yang dicintai guru yang menyelami kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh karena dia menyadari bahwa ini bagian dari sebuah proses baik yang harus dijalankan apakah anda guru betulan atau guru betulan? saya tidak ada masalah yang jadi masalah adalah ketika anda tidak mau menerima profesi anda sebagai seorang guru itu yang masalah baik anda guru betulan maupun anda guru kebetulan ketika anda menerima profesi anda ini sebagai bagian dari sebuah pilihan mulia mau memberi pembelajaran dengan cara yang baik dan menyenangkan menginspirasi anak didi anda mencintai ilmu yang anda sampaikan maka sesungguhnya guru betulan maupun guru kebetulan buahnya akan manis manakala dia adalah guru yang mencintai profesinya apalah artinya guru betulan namun tidak mau belajar menyampaikan asal-asalan dan menyesali pilihan hidupnya oke sebentar ada yang mematikan lampu ini yang mau menginvestasikan waktu untuk belajar saya Arsama Jaya ingin mencoba membantu anda untuk menjadi guru yang dicintai guru yang dirindukan guru yang akhirnya diizinkan kehadirannya untuk memberi pembelajaran apapun karena anda adalah kurikulum yang sesungguhnya apapun yang anda bawa apapun yang anda bawa murid anda akan mencintai manakala dia menyukai anda karenanya izinkan saya untuk hari ini untuk sesi kali ini mengajarkan kepada anda bagaimana anda bagaimana anda menjadi guru yang dirindukan kehadirannya kepergiannya guru yang menginspirasi dan guru yang menyenangkan baik pembelajaran apapun yang anda berikan anda adalah kurikulumnya karena anda adalah guru yang menyenangkan dan diizinkan mudah-mudahan mudah-mudahan tema hari ini anda bisa pahami dan bisa anda praktekkan mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai niat kita menjadi seseorang yang menjadikan murid kita mencintai ilmu amin mudah-mudahan bermanfaat amin oke sahabat itu tadi materi yang pertama tentang guru ya teorinya guru itu ada dua jadi ada guru yang betulan dan ada guru yang kebetulan mudah-mudahan kita yang pada saat ini adalah merupakan guru kebetulan kedepannya akan bisa menjadi guru yang betulan dengan berusaha dan berdoa berusaha untuk terus belajar dan berdoa supaya bisa menjadi yang diterima oleh siswa-siswi kita menjadi seorang guru yang didambakan oleh seorang siswa oke kita lanjut materi dasar berikutnya ini hari ini khusus materi dasar tiga tipe gurunya yang akan dibahas berikutnya oleh mas aris amajaya ya berdasarkan kinerja saya membagi ada tiga tipe guru yang pertama adalah nyasar yang kedua bayar dan yang ketiga sadar gurunya sar adalah guru yang tidak punya tujuan tidak punya arah dia guru yang menyesatkan mengapa murid-murid bisa membenci pembelajaran karena gurunya sar ini tidak berenergi murid-murid bisa membenci apapun yang disampaikan oleh gurunya sar ini selain tidak punya target tidak punya energi dia adalah seorang guru yang kehadirannya sebenarnya menjadikan jam dinding bergerak semikian lambat karena murid jenuh gurunya sar lebih baik segera menyadari kalau memang tidak punya energi menjadi seorang guru lebih baik menunjukkan diri daripada banyak korban-korban yang tidak menyukai pelajaran apapun yang disampaikan yang kedua guru bayar guru bayar adalah guru yang energinya terkait dengan finansial dia bekerja karena ada gaji sebatas dia bekerja karena ada urusan finansial yang diperoleh guru bayar ini kadang-kadang mengajar berdasarkan energi uang guru semacam ini adalah guru yang tidak konsisten kadang ketika tanggal muda semangat wajah cerah antusias karena mungkin ada finansial yang cukup habis gajian ada sertifikat terkadang sedemikian menyedihkan tidak semangat gara-gara dia merasa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang menjanjikan pekerjaan yang menyedihkan tidak menghasilkan kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi guru bayar saya sarankan sekilas sadar karena banyak murid yang pada dasarnya harusnya mendapatkan insulasi keilmuan tapi mendapatkan guru yang on off kadang semangat kadang tidak kadang bagus kadang tidak ini akan menjadikan murid tidak mendapatkan figur yang benar-benar mampu menginspirasinya yang ketiga adalah guru sadar seorang guru yang kehadirannya menjadikan murid-murid mencintai dirinya mencintai pelajarannya dan mencintai kehidupan karena apapun yang keluar dari mulut guru sadar adalah kata-kata yang mampu menyadarkan pembelajaran menjadi menyenangkan keilmuan menjadi mengasihkan kehadirannya adalah kehadiran yang menyenangkan kepergiannya adalah kepergian yang dirindukan karenanya mengajar gaya motivator adalah sebuah teknik bagaimana Anda mampu menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru yang sadar menyadari sepenuhnya bahwa profesi ini adalah profesi yang mulia sebuah profesi yang menghantarkan murid-murid Anda mendapatkan kepahaman keilmuan yang baik dan benar sehingga mereka mampu menghadapi permasalahan-permasalahan sesuai dengan zamannya guru sadar adalah konektor kebaikan guru sadar adalah konektor keilmuan yang layak dicintai dan akhirnya murid Anda mencintai ilmu itu guru sadar adalah guru yang menyadari suatu hari nanti ketika dia meninggal maka murid-murid inilah yang akan menjadi amal jariahnya ilmu yang ditinggalkan akan menjadi inspirasi bagi orang setelahnya dan guru sadar menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah magnet bagi kecintaan siswa-siswinya terhadap ilmu yang dia bawa kecintaan siswa-siswinya kepada roh Tuhan yang menciptakannya kecintaan siswa-siswinya kepada sebuah keilmuan yang dihadirkan melalui dirinya semoga Anda menjadi guru sadar yuk kita pelajari bersama-sama mengajar gaya motivator bagaimana menjadi seorang guru sadar yang datangnya menyenangkan pulangnya dirindukan menarik dan menyenangkan dari detik pertama sampai bel terakhir insya Allah silahkan semoga Anda menikmati amin amin insya Allah ya oke ya nah sudah dua materi yang saya bagikan pada malam ini yang merupakan materi pada pertemuan perkulihan saya yang pertama ya oke mudah-mudahan kita semua bisa menyadari bahwa kita harus menjadi guru yang sadar ya bukan guru yang nyasar ya oke kita lanjut pada materi berikutnya perkulihan saya yang pertama rekamannya apa materi berikutnya peran seorang guru yang sesungguhnya oleh Mas Aris Ahmad Kaya oke ya kita tunggu apa yang mau beliau sampaikan sahabat guru dan berdiri yang luar biasa ada lima langkah yang bisa anda praktekan untuk mengajar gaya motivator lima langkah ini ini akan saya bahas satu persatu dan silahkan anda praktekkan lima langkah ini maka dengan langkah-langkah ini diharapkan anda mampu menjadi guru yang dicintai guru yang dirindukan guru yang menginspirasi dan guru yang menjadikan murid-murid anda mencintai anda dan mencintai ilmu yang anda bawa sebelum saya berikan lima tips langkah mengajar gaya motivator saya ingin mencoba membahas sedikit tentang bagaimana peran seorang guru yang sesungguhnya ada empat peran guru yang terkadang kita tidak memerankannya dengan utuh peran yang pertama adalah mengajar peran yang kedua adalah mendidik peran yang ketiga adalah menginspirasi dan peran yang terakhir adalah menggerakkan terkadang kita lebih fokus pada peran pertama yaitu mengajar memindahkan keilmuan yang ada di otak kita ke otak murid kita memindahkan kurikulum yang ada ke pikiran murid kita jadi kalau guru hanya sekedar mengajar maka anda akan kalah dengan metode dan pola-pola hari ini bisa online mereka bisa belajar dari YouTube bahkan sekarang sudah ada kelas-kelas online yang memungkinkan murid anda bisa belajar keilmuan tanpa kehadiran guru saya ingin anda masuk ke zona berikutnya yaitu mendidik bagaimana seorang guru mampu mendidik tentu guru menjadi idola menjadi teladan menjadi contoh guru sendiri dari dua kata digugu dan ditiru diharapkan ketika anda masuk ke ranah mendidik maka anda bisa memasukkan nilai-nilai norma-norma baik yang bisa dijalankan oleh anak didik kita dalam keseharian kedisiplinan kejujuran bisa dipercaya berbagi bekerja sama berkomunikasi memudahkan urusan orang lain menolong membantu itulah pola-pola yang bisa anda masukkan ketika anda mendidik dan anda bisa masuk lewat pembelajaran apapun mungkin anda guru matematika anda bisa mengajarkan tentang kejujuran kedisiplinan mungkin anda adalah guru IPA bisa mengajarkan tentang bagaimana mereka bersyukur bagaimana mereka mampu berinteraksi bagaimana mereka mampu menjaga dan ternyata guru yang mampu mendidik adalah guru yang menginspirasi guru yang mampu menginspirasi kenapa? karena dari apa yang anda didik dia akan terinspirasi dia akan menjadikan anda menjadi bagian dari histori bagian dari sejarah mereka dan bukan hanya sekedar bagian dari histori atau cerita anda adalah sosok yang menginspirasi mereka ketika anda mampu menunjukkan energi anda mampu menunjukkan keteladanan anda mampu menunjukkan bahwa anda sepenuh hati maka anda adalah inspirator bagi mereka anda motivator bagi mereka dan akhirnya anda mampu menggerakkan mereka mengerjakan apa yang anda sarankan menggerakkan mereka menjalankan apa yang anda harapkan jadi sekali lagi guru yang hebat adalah guru yang tidak sekedar mengajar tapi dia juga mampu mendidik menginspirasi dan menggerakkan saya akan berikan 5 tips mengajar gaya motivator dan silahkan anda pahami satu persatu tips ini saya akan kirimkan beberapa video dan juga tulisan-tulisan terkait dengan mengajar gaya motivator 5 tips bagaimana guru dirindukan dicintai dan menginspirasi oke itu tadi ya materi yang ketiga yang saya simak dan saya ambil rekamannya jadi merupakan inspirasi bagi kita bahwa kita mempunyai tugas dan fungsi ya seorang guru yang sesungguhnya itu ada banyak peran yang harus kita perhatikan langsung aja kita lanjut ke bagian berikutnya yaitu 5 langkah 5 langkah ini yang menjadi guru supaya yang pertama guru itu harus bisa menjadikan dirinya menyenangkan menarik dan menyenangkan bagaimana caranya oke kita dengarkan apa yang beliau sampaikan dalam materi perkulian pertama ini bapak dan ibu guru yang cerdas oke langkah-langkah mengajar gaya motivator atau MGM yang akan kita pelajari mudah-mudahan mampu merubah cara berfikir serta pola laku anda dalam mengajar anak murid anda langkah-langkah ini adalah langkah yang telah dibuktikan dan dipraktekan oleh ribuan klien kami di seluruh Indonesia 5 langkah sederhana yang ketika setiap guru mempraktekannya maka ada sebuah nuansa yang berbeda yang akan dirasakan oleh anak didik ataupun murid-murid anda langkah yang pertama adalah jadilah guru yang menarik dan menyenangkan itu langkah yang pertama dengan menarik anda memiliki daya tarik dengan menyenangkan anda memiliki daya yang menjadikan murid anda merindukan anda untuk menarik dan untuk menyenangkan tentu anda harus mempelajari pola sederhana yang ketika anda coba buktikan anda akan mendapatkan sebuah rasa baru yang akan diterima oleh murid anda saya akan membahas tentang bagaimana menarik kemudian bagaimana menyenangkan bapak dan ibu guru menarik dimulai dari apa yang terlihat menyenangkan dimulai dari apa yang terasa ketika pandangan pertama murid sudah suka dengan anda tatapan pertama murid sudah nyaman dengan anda maka anda sudah mulai masuk ke daya tarik untuk menjadi guru yang menarik anda lakukan tiga langkah sederhana ini yang pertama persiapkan diri anda dengan latihan sebanyak mungkin bagaimana menjadi pribadi yang menarik contohnya dari sisi penampilan anda adalah seseorang yang memang mempersiapkan penampilan terbaik karena anda adalah sosok yang menarik dari segi berperilaku anda juga sosok yang menarik sehingga murid anda menelai anda bukan sekedar ketika anda di dalam ruangan tapi juga ketika anda di luar kelas atau di luar ruangan dan untuk menarik anda harus mampu menunjukkan bahwa diri anda benar-benar layak untuk diizinkan oleh murid anda nah diizinkan berapa untuk diizinkan ini anda perlu tahu diizinkan adalah ketika murid anda mengizinkan dirinya memperhatikan bukan sekedar melihat mendengarkan bukan sekedar mendengar jadi anda harus mampu menjadi pribadi yang layak untuk diperhatikan dan layak untuk didengarkan jadi langkah pertama untuk menjadi pribadi yang menarik adalah anda memang menarik anda memiliki daya tarik anda layak untuk diizinkan gimana kalau gurunya jelek anda perlu pahami di dalam pikiran murid anda ada dua pintu pintu yang pertama adalah pintu mengizinkan pintu yang kedua adalah pintu tidak mengizinkan untuk pintu mengizinkan dan pintu tidak mengizinkan ini saya akan bahas pada slide berikut ini oke guru yang menarik guru yang diizinkan itu yang suka kalau seperti saya memang tidak menarik jelek wajahnya jelek gimana mau bisa menarik kalau memang kita tidak menarik dan tidak lucu biasanya siswa itu sedia senang dengan gurunya yang lucu dan menarik yang cantik yang ganteng yang gagah kalau kita memang tidak menarik sudah bawaannya dari lahir gimana ya yang penting ada doa dan usaha untuk menarik seperti apa tidak hanya dari penampilan wajah ya tapi dari sikap kita oke kita lanjut aja dulu materi berikutnya materi yang kelima oke pintu tidak diizinkan tidak mengizinkan istilah istilahnya ini agak baru bagi saya ya apa yang disampaikan oleh Mas Aris ini baru bagi saya istilah-istilah itu guru cerdas yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin pintu mengizinkan dan pintu tidak mengizinkan sebagian anda mungkin asing dengan istilah ini namun ini adalah salah satu istilah favorit saya ketika memberikan materi training secara offline agar agar para peserta khususnya guru mudah memahami makna pikiran mengizinkan dan pikiran tidak mengizinkan pintu terbuka adalah mana kala siswa-sisi anda mengizinkan anda mereka senang dengan anda mereka nyaman belajar dengan anda dan pintu tidak mengizinkan adalah pintu tertutup di mana mereka tidak suka dengan pembelajaran anda tidak menyukai anda intinya adalah menolak bagaimana pintu mengizinkan itu terbuka untuk anda dan yang tertutup kemudian terbuka juga untuk anda saya coba memberikan sebuah pembelajaran sederhana bagi anda sebelum mereka menerima pelajaran anda maka murid anda harus menerima anda terlebih dahulu sekali lagi sebelum murid anda menerima pembelajaran apapun yang anda bawa kurikulum apapun yang anda beri materi apapun yang anda suhukan syarat pertama yang harus anda pahami adalah mereka harus menerima anda dan agar mereka mau serta mampu menerima anda syaratnya adalah mereka mengizinkan anda sesungguhnya untuk diizinkan maka anda harus menjadi pribadi yang benar-benar menyenangkan dan untuk menyenangkan anda harus mampu untuk memahami bahwa mereka adalah orang yang berbeda dengan anda ketika anda mengajar anak TK anda harus mampu berperilaku sebagaimana anak TK berperilaku ketika anda guru SD anda harus memahami bagaimana kondisi anak SD kekinian karena SD kekinian beda dengan SD masa anda masa kita dulu ketika ada SMP ketika ada SMA juga sama jadi jangan paksa mereka untuk mengerti anda tapi anda harus mampu mengerti mereka anda harus mampu mengubah di menjadi me ingin dihargai menjadi menghargai ingin dilayani menjadi melayani nah seperti itu ketika anda mampu mengerti bahwa anda diterima anda harus diizinkan anda harus diberikan peluang untuk bersama dengan mereka maka kunci yang pertama ini anda kuasai anda harus menjadi pribadi yang menyenangkan murid anda lebih menyukai apa yang menyenangkan daripada apa yang penting tapi tidak menyenangkan atau sesuatu yang menarik lebih diterima oleh mereka daripada sesuatu yang penting tapi tidak menarik jadi sekali lagi para guru hebat Indonesia belajarlah secara terus menerus menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga anda benar-benar diterima anda benar-benar diizinkan dan pikiran mereka terbuka untuk anda dengan demikian anda telah berhasil melakukan langkah pertama menjadi pribadi yang menyenangkan pintu terbuka untuk anda dan anak murid anda menerima apapun yang anda bawa saya akan berikan contoh-contoh sederhana bagaimana triks membuka pintu anak murid anda oke ya sukar ya untuk bisa menjadi guru yang menarik ini memang faktur bawaan ya kalau memang gurunya jelek bagaimana ya oke mudah-mudahan ya kalau saya ini iri ya dengan guru-guru yang disukai oleh teman-temannya padam lampu ya oke masih ada sebenarnya ini beberapa materi lagi ya oke karena lampunya padam baik kita lanjutkan aja coba-coba dulu ya kita lanjutkan mudahan bisa ya oke gimana ya oke kita lanjut aja materi berikutnya dulu materi yang terakhir ini ya lampunya pes padam lampunya padam gimana oke oke langsung kita dengarkan aja materi terakhir ya tanpa video dari saya mudahan sempat baterai laptopnya ya sampai pada rekaman terakhir oke 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 bapak dan ibu guru yang cerdas dan mudah-mudahan menjadi penghuni surga berkah hidupnya dan panjang umurnya amin berikut beberapa contoh bagaimana murid anda membuka pintu mengizinkan untuk anda yang pertama anda masuk dalam sebuah kondisi yang senyum pastikan bahwa permasalahan anda itu bukan permasalahan murid anda kalaupun anda punya masalah dengan suami dengan istri dengan teman itu bukan masalah murid anda jadi pastikan anda masuk dalam kondisi nyaman minimanya adalah senyumlah senyum satu dua dua lima satu dari hati dua senti kanan dua senti kiri cukup lima detik kalau terlalu lama itu keram jadi cukup senyum yang pertama kemudian yang kedua anda sapa mereka dengan salam yang berbeda kalau selama ini anda mengatakan salam langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka mereka belum siap coba anda ganti dengan format seperti berikut semoga siswa yang menjawab salam saya cerdas otaknya mereka akan menjawab amin kan gitu semoga yang menjawab salam saya mendapatkan nilai terbaik dan naik kelas dengan rapot yang memuaskan semoga yang menjawab salam saya menjadi manusia yang berguna bermanfaat bagi agama bagi negerinya dan juga bagi keluarganya semoga yang menjawab salam saya otaknya jenius cerdas dan mudah mempelajari pelajaran yang akan saya berikan hari ini setelah itu anda baru salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pasti mereka menjawab anda daripada anda masuk dalam kondisi manual langsung assalamualaikum siapa yang belum mengerjakan PR ngacung maaf yang belum mengerjakan PR silahkan keluar akhirnya mereka keluar semua dan anda mengejar bangku kosong karena anak zaman sekarang ini mengerjakan PR itu ya begitu tidak terlalu nyaman itulah kenapa Finlandia itu tidak ada PR karena mereka tahu pekerjaan rumah itu memang menjenuhkan bagi anak tapi kalau anak suka dengan pelajaran tidak usah dikasih PR juga mereka akan belajar jadi yang pertama anda adalah masuk senyum nah anda menyapa dengan salam nah kemudian yang ketiga berikan apresiasi anda ngomong bunyi saja anak-anak sekalian terus terang saja saya suka ngejar kalian saya senang ngejar kelas ini saya bahagia bertemu dengan kelas ini atau anda bilang dari sekian banyak kelas yang saya ajar kelas ini yang buat saya semangat atau anda bilang saya bangga menjadi guru kalian atau banyaklah kata-kata yang mungkin bisa anda uanggapkan daripada anda datang-datang marah-marah emosi kalimat positif coba senyum kemudian anda salam dengan cara yang saya ajarkan kemudian yang berikutnya anda bilang begini terima kasih ya saya terserang saja senang ngajar kelas ini dari sekian banyak kelas yang pernah saya ajar kalian yang menjadikan saya berenergi atau menjadikan bapak berenergi atau menjadikan ibu berenergi nah begitu sehingga mereka kaget wow guru saya sudah berubah nih tumben kata mereka begitu tumben guru kita berubah mereka gak tau aja gurunya sudah ikut training online mengajar gaya motivator anda coba praktekkan itu aja anda masuk dalam kondisi senyum menunjukkan bahwa anda menguasai masalah anda yang kedua anda salam dengan salam sapaan yang berbeda yang tadi saya contohkan dan yang ketiga apresiasi anda ungkapkan bahwa anda senang bersama dengan mereka apresiasi hargai jadi dengan cara ini anda akan menjadi sosok yang diizinkan berikutnya saya akan kasih contoh yang lain tip dan triks bagaimana pintu pikiran mereka terbuka untuk anda oke ya terima kasih nah itulah yang disampaikan oleh Mas Aris Mas Aris Ahmad Jaya Ahmad Jaya ya pada perkulian guru mengajar mengajar metode guru dalam mengajar gaya motivator yang beliau disampaikan masih ada 7 pertemuan lagi ya ada 16 pertemuan ada 16 pertemuan di tingkat pertama itu 8 tingkat 2 nanti juga 8 saya mengikuti tingkat yang pertama dan sudah selesai nanti akan saya bagikan pada video yang berikutnya untuk hari ini cukup sampai disini dulu ini malam lampunya padam ya mati lampu disini di rumah saya gelap tentu ada lampu tenaga surya saja ya yang menggantikan tapi tidak bisa mengendal semuanya ya jadi ya gelap-gelapan saja oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada materi berikutnya yang lebih menarik daripada ini yang lebih mendalam dan lebih menyentuh hati ya sebagai pembelajaran motivasi bagi guru supaya bisa mengajar dengan lebih baik lebih profesional sebagai guru oke sahabat-sahabat semua sampai disini dulu saya cukupi bersalah dan hilap saya mohon maaf ya wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh